Intro Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor menggelar kegiatan buka bareng atau bukbar dan pengajian di halaman depan Kompleks Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat pada selasa sore 2 April 2024. Kegiatan itu sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang rencananya akan dilangsungkan di 18 kota besar. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Adin Jauharudin kepada TVNU setelah buka puasa bersama. Lebih lanjut, ia menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk membangun Ansor Community di mana tren demografi anak-anak muda mengalami pertumbuhan populasi yang signifikan. Dan anak-anak muda nantinya dapat tertarik untuk bergabung bersama dengan kerakan pemuda Ansor. Melalui kegiatan ini pula, Adin berharap dapat mencaring potensi anak muda sekaligus memperluas pemahaman mengenai Islam Ahlu Sunnah Wal Jemaah. Jadi ini bagian dari rangkaian kegiatan Ansor Hub ya. Ansor Hub, karena memang Ansor periode 2024 sampai 2029 ini, kita ingin merangkul sebanyak mungkin anak-anak muda di Indonesia, terutama di 12 kota besar yang itu pertumbuhan anak-anak muda yang luar biasa. Ada 12 kota ya sebenarnya, 12 kota. Dari mulai Jakarta, Jabortabek lah, kemudian ada Bandung, ada Semarang, Jogja, Solo, Surabaya, kemudian Makassar, Medan, Samarinda, terus Palembang, nah itu yang menjadi titik-titik dari Ansor Hub Indonesia. Karena yang kita lihat perkembangan di luar, ini kan pertumbuhan anak-anak muda semakin besar. Pertumbuhan anak-anak kinset, anak-anak milenial semakin besar. Nah oleh karena itu saya pikir bahwa Ansor ini kan lahir dari masyarakat. Maka Ansor kemudian harus bergumul dengan banyak aktivitas masyarakat, terutama anak-anak muda Indonesia. Dan kita ingin membangun satu jaring besar namanya Ansor Komunitas atau Ansor Community. Nah mereka adalah sasaran kita untuk membangun banyak anak-anak muda yang sepaham, sejalan, sehidup dengan Ansor. Yuk kita bareng melakukan sesuatu yang positif, yang produktif dalam rangka menjaga ya bangsa, negara, dan agama. Sekaligus sasaran kita untuk menyebarluaskan pemahaman Islam Al-Suna Wal-Jamaah. Pelantikan kita akan insya Allah sekitar tanggal 20 Mei, tempatnya ya antara dua lah, antara Jakarta atau IKN, sedang kita susun, setelah itu raker, mudah-mudahan langsung gas. Ansor ke depan. Di sasi pengajian hadir sebagian narasumber Kiaya Haji Mahrus Iskandar dan Adin Jauharudin. Kegiatan itu ditutup dengan acara hiburan dan pengumuman voucher hadiah bagi peserta yang hadir. TVNU melaporkan Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasihusi